Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Da'awafisial. Nah, ini ada mister yang trending, makanya. Karena mengikuti bapak nomor satu, yaitu Pak Jokowi. Oke, kalian pasti tahu siapa beliau. Langsung kita beli videonya, tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ya, pertama yang menarik tentu dari kunjungan itu adalah saya bisa melihat secara langsung bagaimana angka-angka dalam survei itu tingkat kepuasan yang 80% itu dalam dunia nyata gitu. Dan memang sangat amazing kalau buat saya ya karena antusiasme masyarakat itu luar biasa. Bukan cuma di kota kendari, tapi juga ketika misalnya menyeberang ke Pulau Muna, Pulau Sulawesi itu kan seperti huruf K. Sulawesi Selatan itu kaki yang lurus, Pulau Si Tenggara itu kaki yang miring gitu. Nah, kendari itu ada di ujung, Muna itu turun ke bawah lagi, itu Pulau Muna, lalu turun lagi ke Pulau Buton, ke bawahnya lagi yang terkenal sebagai tempat wisata, Pulau Wakatobi, gugusan Pulau Wakatobi. Nah, kemudian hari berikutnya itu kami ke Kolaka. Kolaka itu naik ke atas, menuju ke arah perutnya huruf K ini. Nah, itu antusiasme masyarakat di Muna dengan di Kolaka, itu mirip dengan antusiasme yang terjadi di Kendari. Pastinya. Singkatnya Pak Jokowi ini memang bukan cuma terkenal di Kendari, tapi sampai ujung-ujung pelosok itu pun juga sangat terkenal. Saabang sebenarnya, oke. Kalau di Kendari itu saya khawatir pagar mal roboh. Kalau di Muna dan di Kolaka, saya khawatir pagar pasar itu roboh gitu. Bahkan los pasar itu roboh gitu. Oh, jadi di Kolaka dan Muna itu pasar tradisional. Pasar tradisional. Itu saya khawatir roboh. Dan histeria masa itu, rasanya saya baru, apa ya, dilihat dengan Pak Jokowi. Luar biasa. Sehingga pada hari pertama, itu saya ditanya Pak Jokowi, gimana, apa anunya yang menarik dari hari ini? Saya bilang, Pak, ini secara berselora, Bapak ini bukan Presiden, Bapak ini Elvis Presley. Iya, you are a rockstar. Bintal. Rockstar Elvis Presley tanpa gitar. Jadi saya melihat bahwa setiap kali beliau kunjungan ke daerah, itu semacam pesta rakyat. Jadi rakyat itu berkumpul, rame, antusias, dirubungi oleh masyarakat. Nah, dari satu titik ke titik yang lain, Pak Jokowi itu kadang-kadang dua sampai tiga kali berhenti ketika dia lihat ada masa gitu ya. Dia berhenti. Nah, kan urutan mobil itu kira-kira depan tuh motor patwa, lalu mobil Presiden, lalu mobil logistik yang membawa berkarung-karung apa, kaos. Kemudian urutan-urutan mobil-mobil yang lain, pelengkapan Presiden, mobil Menteri, dan seterusnya. Itu kami, kalau beliau berhenti, belum sampai tujuan, mobilnya diam aja. Tidak berani turun, nanti kalau turun di sana bergerak, kan ketinggalan gitu. Itu kita bisa menyaksikan, saya lupa di mana itu. Orang itu, ada yang mobilnya gak dikunci, yang terbuka, ada yang motornya ditaruh, begitu aja, ada yang istrinya ditinggalin. Ini kan kasi diskusi, di mobil itu kan ada saya, ada Pak Mencesnek, ada Menteri PUPR, ada Menkes, kadang-kadang ada Pak 5TNI juga. Jadi kami itu suka, apa, ngamatin gitu loh, pergerakan masa gitu. Dan Pak Basuki, Pak Pratik, yang ya sudah bertahun-tahun ikut, itu pun selalu geleng-geleng lihat, antusiasme masyarakat ya. Luar biasa, di rumah sakit, di setiap sudut, baik petugas, maupun juga pasien gitu. Yang tadinya pasien sakit, tiba-tiba di, saking antusiasnya. Itu jangan, pasiennya juga diabeikan oleh perawat. Perawatnya juga, dokternya juga. Enggak, 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 enggak. Tapi maksudnya orang lagi duduk pun juga, kok lu diri semua, gitu. Jadi, mereka tuh pengen menjangkau Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Karena itu momen langka kan. Histeris, histeris sekali. Jadi, ya saya melihat, melihat orang histeris seperti itu, saya cuma ingat kalau nonton filmnya, Elvis Presley, kalau pernah nonton film tentang Elvis, ya, beberapa tahun lalu kan ada. Ada filmnya. Dan, apa, pemerannya kan juga menang, dapat apresiasi, apa, nominasi Oscar, kalau tidak salah. Kemudian juga, barangkali kalau bahasa kekinian, yang lebih up to date, ya, New Kids on the Block lah. Lalu tahun 90-an kan, New Kids on the Block kan, populer banget, gitu. Jadi, ya, Pak Jokowi ini, bisa dilihat sebagai, sebagai apa, dia punya aura, punya karisma, sebagai, sebagai bintang rock lah. Katakanlah begitu. Dan, ya setiap beliau datang, itu adalah pesta rakyat. Di situ adalah, momentum masyarakat itu, berkumpul. Jadi, ya, luar biasa ya. Saya, saya tiap, beberapa kali keunjungan, itu selalu lihat, geleng-geleng, gitu, lihat atusiasi masyarakat itu. Tapi, memang Pak Jokowi, selain punya daya tarik, yang kuat di masyarakat, dianya juga memang, satu frekuensi banget, ya, dengan rakyat, dia duduk, dia bertanya harga pisang, dia beli pisang, dia makan pisang di tempat, itu orang, historis sekali, gitu ya. Dia, dia nanya harga cabai, dia cocokkan dengan data-data yang ada, dia ketemu dengan, apa, dengan masyarakat di rumah sakit, di pasien-pasien, dokter, dia, dia cek, perangkapan peralatan, jadi begini, Menteri Kesehatan ini, sekarang itu, dia membuat, kebijakan, agar rumah sakit di daerah, punya peralatan-peralatan standar, terutama untuk penyakit-penyakit yang, prevalensinya itu paling tinggi, dan, daerah ini maksudnya puskesmas ya berarti? RSUD, 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 prevalensi yang, penyakit yang berbahaya, yang misalnya kayak, jantung, stroke itu tinggi, jadi, CT scan, mamografi, dan yang lain, itu dicek oleh, oleh Pak Jokowi, dan, Pak Jokowi bukan cuma ngeliat alatnya, tapi juga bertanya, ada nggak yang mengoperasikannya, gitu, nah pada titik itu, kita nyambung dengan, kebijakan terakhir dari Kementerian Kesehatan, bahwa untuk spesialisasi, itu dibuat, model baru ya, kalau selama ini kan di fakultas kedokteran, sekarang bisa dilakukan di rumah sakit, istilahnya apa, in hospital, kalau nggak salah ya, nah, kalau, ini betul terobosan, kenapa? kalau dulu, itu dokter umum, kalau ambil spesialis, itu nggak boleh kerja loh, Mas, lima tahun loh, bayangkan, nah, kalau dia nggak boleh kerja, dia dapat makan dari mana, jadi kalau nggak punya tabungan, atau dukungan dari keluarga, sebetulnya dokter umum itu, nggak bisa ngambil spesialis, gitu, yang kedua, biayanya mahal, nah, kalau sekarang spesialis di rumah sakit, itu tetap dapat gaji, dan, ya, biayanya boleh dibilang, itu di cover oleh rumah sakit, nah, kelebihan yang lain adalah bahwa, dengan metode seperti ini, ada percepatan untuk penyediaan dokter spesialis, karena jumlah rumah sakit, di KMNK, jauh lebih banyak dibandingkan dengan, fakultas kedokteran yang ada di Indonesia, gitu, nah, itu gunanya apa? untuk mengisi rumah sakit-rumah sakit yang, di seluruh Indonesia, dan dengan peralatan yang ada, nah, kelebihannya juga kan apa itu, kelebihannya juga bahwa, karena, kemungkinan besar, mereka yang spesialis di rumah sakit ini, adalah, orang-orang yang tinggalnya, atau domisilinya nggak jauh dari situ, gitu loh, jadi, nggak ada istilah mereka itu, harus pulang kampung, karena memang itu kampungnya mereka kok, gitu, jadi, antara, apa, antara rumah sakitnya, peralatannya, dengan dokternya, itu, harus, satu kesatuan, satu paket, nah, itulah, kalau istilahnya Pak Eman Sesnek, itulah yang, namanya sinergi, kalau buat Pak Jokowi, sinergi itu, bukan cuma sekedar, konsep umum dan normatif, ya, tapi pada prakteknya itu, adalah saling melengkapi, termasuk juga soal, waktu meresmikan bendungan, ya, bendungan Ameroro, itu bendungan, bagus, indah, gitu ya, jadi, di tangan Pak Basuki ini, memang, bendungan bukan cuma fungsional, tapi juga indah, tapi juga estetik, gitu, dia punya sense betul loh, untuk soal itu, sampai dibikin kayak anjungan selfie, dan yang lain-lain, nah, itu beliau bukan cuma, nanya bendungan, atau bicara bendungan, tapi pasti dikaitkan dengan, bibitnya bagaimana, kalau kita bicara pertanian kan, harus ada lahannya, ada petaninya, ada airnya, ada bibitnya, bahkan di satu titik, kalau nggak salah di Kualaka itu, terjadi diskusi antara Pak Men Sesnek, dengan Kepala Badan Pangan, Mas Arief, mengenai, mesin penggilingan padi, gitu loh, jadi sampai ke, apa, sampai ke ujungnya, itu juga dibahas, dan memang menurut saya, kebijakan publik kita itu, kebijakan pemerintahan itu, sebaik apapun yang dari daerah, itu tetap harus ada, view dari atas, karena apa, karena pertama, kondisi dan kualitas, pemerintahan daerah, mungkin bervariasi, yang kedua, ada hal-hal yang, mungkin tidak dilihat oleh, pemerintah daerah, tapi bisa dilihat oleh, pemerintah pusat, kayak rumah sakit di Konawe itu, sangat bagus, keren banget, dan, ternyata itu, bukan APBN, tapi pinjaman, jadi pemerintah daerah, pinjam kepada, PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur, dan, kemudian, dicicil oleh pemerintah daerah, barangkali ya, barangkali ya, rumah sakit itu bisa, begitu bagus, begitu kelihatan, bersih, nyaman, mungkin karena ini pinjaman, hal, jadi ada rasa tanggung jawab, yang lebih besar, untuk mengembalikan pinjaman, karena itu layanan, harus lebih bagus, supaya apa, revenue-nya masuk, gitu, kalau rumah sakitnya, nggak bagus kan, revenue kan nggak datang, gitu, bagaimana mau bayar utang, gitu, dan, ternyata, ya nggak lama lagi, utangnya itu akan, akan selesai, gitu, jadi hal-hal semacam ini, yang, ketika momen blusukan, momen blusukan, Pak Jokowi itu, yang Anda bilang, view dari atas itu, bukan hanya sekedar, seremonial ya, bukan, jauh, jadi, atensi kepada detail itu, ini banget ya Pak Jokowi, betul, dicek, nah, kayak misalnya, apa, ketersediaan, ketersediaan terhadap peralatan, di rumah sakit, itu kan, data makro, bahwa prevalensi penyakit, terbesar adalah ini, kemudian implementasinya, sebagai solusi di lapangan, itu kan dilihatnya, di hasil blusukan ini, kunjungan ini, gitu, bagaimana misalnya, kalau peralatan itu, tidak ada di daerah, katakanlah di Kabupaten Muna, tidak ada, maka orang yang kena serangan jantung, serangan stroke, itu harus, datang ke kendari, perjalannya berjam-jam, jaraknya jauh, nggak keburu selamat, bos, karena ini dua penyakit, yang istilahnya punya golden time, atau golden moment, lewat dari 3 jam, 4 jam, sudah tidak bisa dipulihkan lagi, gitu, jadi, ini sesuatu yang, yang, ya memang harus dilihat langsung, dan, model rumah sakit di Konawe, itu dipuji oleh Pak Jokowi, dan, ini harusnya bisa jadi contoh, untuk tempat-tempat yang lain, di Konawe itu yang tadi ya, rumah sakit yang punya kerjasama, meminjam dari swasta, gitu ya, dengan begitu ada, mereka kemudian harus, meningkatkan pelayanan, atau, supaya income-nya, bertambah, dan seterusnya, dan saya ingat, saya memang, bupatinya itu populer sekali, sekarang kan udah PJ ya, dulu namanya, siapa Konggoasa, siapa begitu, saya lupa nama lengkapnya itu, tapi, saya paham sekarang, kalau beliau populer, kira-kira karena dia memang punya, punya kebijakan-kebijakan itu, kelihatannya itu modern, gitu, nah ini kalau, kembali tadi kan, Mr. Q kan bilang bahwa, ini, ikut bersama Pak Jokowi, mendamingi kesusukan itu, adalah semacam, mengalami sendiri, apa yang, terlihat dalam survei, Pak Jokowi itu, kan survei, kepuasan publik itu, terakhir, 77 persen, atau berapa menurut indikator ya, jadi Anda mengalami, dan menurut Anda itu, seperti apa, nah terus, yang kedua soal tadi, harisma, ini kita bahas soal, meninjau soal, Pak Jokowi, kesusukan ini, dari sudut pandang, sosiologi, atau ilmu politik, atau apa, jadi, gimana Anda melihat, fenomena ini, soal tadi kan, ada yang menyebut soal harisma, kan ada, ada penjelasannya itu, dalam, dalam dunia ilmu sosial, gitu, ini saya cek, rupanya namanya ada nih, Bapak Bupati Konawi itu, namanya, Carrie Saiful Kongoasa, ini yang PJ-nya, enggak, yang permanen, sekarang udah selesai kan, jadi dia sekarang, digantikan oleh PJ, tetapi rumah sakit itu, inisiatifnya dibangun, pinjaman itu dibangun, dibawah Pak Cary, gitu, oke, jadi pertanyaan pertama apa tadi, enggak, soal, kan tadi, Mr. Q bilang bahwa, saya tuh melihat sendiri, apa yang sama ini, jadi bahasa saya gini dengan Pak Jokowi, Pak, saya itu pada hari ini, posisinya sudah ainul yakin, ini kan, karena sebelumnya kan hakul yakin, hakul yakin itu, yakin betul, karena metodologi ilmiah, yang sudah proven, yang ada di kampus-kampus, yang sudah diterapkan di mana-mana, dan, notabene ya sudah hakul yakin, karena sudah dibuktikan berkali-kali, gitu, termasuk tentu saja dalam Pilpres 2024, sekali putaran, betul, 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 tapi ini Pak, saya ainul yakin, ainul yakin itu apa, ain, ain itu kan bahasa Arab, artinya kan mata, jadi yakin karena menyaksikan dengan mata kepala sendiri, jadi, penubuhan dari konsep popularitas Pak Jokowi yang 80%, itu saya lihat langsung, dengan mata kepala saya, gitu loh, bagaimana antusiasme masyarakat, gitu, sehingga saya berseloroh, di, apa, di ketika ditanya dengan wartawan, kan ketemu wartawan, kan ditanya oleh wartawan, bagaimana masapa yang dilihat, saya bilang, wah, survei indikator 77,5% itu, salah itu, harusnya 90%, oke, 90%, iya, iya, selorohnya Mr. Q, itu kemudian jadi judul, jadi judul, Indobarometer, Pak Jokowi popularitasnya 90%, terus yang gak seneng, gak mungkin, ini bong repi, sama bong roki, kejajan-kejajan, saya itu gak pernah bilang, ini survei indobarometer, melainkan gak pernah, saya kan udah bilang, berseloroh, ada videonya kok, bercanda, gitu loh, 90%, gitu, tapi ya, karena sudah ada salah paham juga, dalam tanda kutip nih ya, ya mungkin sengaja juga, mereka nulis-nulis begitu, buat, buat sensasi juga kan gitu, karena kelihatannya media-media yang nulis begitu, itu bukan media yang tier satu, bukan tier sekian lah gitu, yang memang biasanya cari sensasi kan, tapi ya saya klarifikan saja, justru di situ itu, sebetulnya saya mau mengatakan, bahwa pentingnya riset ilmiah, gak bisa pandangan-pandangan satu orang, karena subjektifitasnya akan sangat tinggi, dan dia tidak representatif, jadi kalau hanya mengandalkan pandangan mata, ini 90%, bahkan 95% kan gitu, tetapi kita gak boleh mengandalkan pada pandangan orang per orang, yang sering terjadi, dan diperaktikan justru oleh elit politik, wah Pak Jokowi itu, dimana ngetopnya, dia tuh gak bagus, gini-gini, di tempat saya, gak ada yang dukung, nah yang sering pakai begini nih, Roky Gerung tuh, saya ketemu dengan seorang anak muda, dia merasa, tidak puas dengan Pak Jokowi, jadi yang kecil ini, dianggap seperti seolah-olah besar, ya betul, padahal sebetulnya, kita harus menggunakan metodologi ilmiah, yang impersonal, yang kemudian mewakili pandangan secara proporsional, gitu, nah jadi, menurut saya, seloroh saya, 90% itu, justru memang menggambarkan pentingnya kita untuk, disiplin dengan, sains, gitu loh, kalau pengandalkan pandangan-pandangan pribadi, seorang Kodari, atau seorang Sahal, atau siapapun ikut Pak Jokowi, wah ini 95% ini, tapi kalau menggunakan metodologi ilmiah, yang menggambarkan seluruh Indonesia, itu kan, 77,5, atau misalnya 80%, gitu loh, dan itu pun tetap amazing, kalau istilahnya sekiannya, karena kan, bayangin menjelang akhir loh, oh iya, akhirnya tetap dengan stabil, 70, 75 ke atas, betul, 75, 80, itu kan unprecedented, luar biasa, nah karena itulah kemudian, saya mengatakan begini, Pak Jokowi ini adalah, figur pemimpin yang lengkap, lengkap, dia punya keterampilan, dia punya kemampuan teknokratis yang baik, pembangunan infrastruktur, kan di jaman Pak Jokowi ini, kita mengalami pembangunan infrastruktur yang, luar biasa, saya pribadi itu, terkejut juga, ternyata, bangsa Indonesia ini, kalau diberikan kesempatan dan kerja benar, dia bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang begitu cepat, bangun jalan, menyelesaikan tol Jawa, membangun tol Sumatera, membangun bendungan, Omeroro itu bendungan ke-40 yang sudah diresmikan oleh Pak Jokowi, dengan hanya dalam waktu kalau nggak salah 6 bulan itu menyelesaikannya, jadi manusia Indonesia itu manusia yang terampil, jauh lebih terampil daripada yang kita duga, ketika dulu itu kok, pembangunan kayaknya lambat banget gitu loh, kalau Pak Basuki ditanya, saya kan tanya, Pak, kok Bapak bisa begitu, begitu, begitu cepat, begitu masyid, mengerjakan banyak hal gitu, saya kan punya julukan buat Pak Bas, Raffles Modern, karena Raffles zaman dulu kan membangun anjar panarukan kan, jalan Jawa itu kan, nah, ini kan yang mengerjakan, menyelesaikan jalan tol ini kan Pak Basuki, Modern Day Raffles, Modern Day Raffles, thank you, kalau pakai bahasa mitologi Pak, ini Bapak ini Bandung Bondowoso, Bandung Bondowoso kan, membangun candi dalam waktu satu malam, kok bisa begitu Pak, ya soalnya saya nggak, nggak ada kepentingan dia bilang, saya nggak ada kepentingan, jadi, nggak ada kepentingan pribadi, maksudnya, pokoknya semua harus berjalan sesuai dengan, dengan logika rasionalitas, pembangunan, sesuai dengan logika teknokratis saja, pokoknya ini video cocok untuk ditonton, Bung Roki sebenarnya, Bung Roki sama Bung Reply, yang kemarin datang debat, ini Bung Roki sama Bung Reply, auto kenjang-kenjang pokoknya, kalau melihat atau, apalagi menyaksikan, harusnya yang ikutkan, kalau mau, saya rasa takkan mau mereka, dan ya, siapa juga yang ngajak, kira-kira Bung Roki dan Bung Reply, yang ikut Pak Jokowi, biar mereka tahu, seberapa cintanya masyarakat Indonesia, terhadap presiden Pak Jokowi, jadi ya, segera sadar lah, berbanyak istighfar lah ya, kalau kata Pak De Babang Pacul, jangan melawan orang baik, plus dicintai rakyat Indonesia, nah, saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan waktu pecah belang, tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, wabila tupi kulit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,